Welcome back to Set Top Box Jakarta di vidwistate 9 Nah jangan kaget ya buat teman-teman yang beli Nook Set Top Box pada saat unboxing dan di kardusnya ada percana T9 saya pun juga aneh kok T9 ya tapi kita lihat dulu di sini tampilannya seperti ini dan yang nggak kalah menariknya Set Top Box ini bisa adaptor dan bisa langsung ya jadi kalian bisa pilih menggunakan adaptor atau dicolok langsung Oke port coaxialnya dan tampilan depannya ini agak melengkung ya di kiri kanan ya agak melengkung dan tombolnya ada tujuh tombol Oke kita lihat lebih detail lagi ya seperti ini ya ini tampilan bagian belakang ya seperti ini bagian belakangnya lebih jelas lagi tapi di sini pakai 12 pole DC 12 pole Hai dan ini udah beberapa kali saya coba ya tadi saya coba tuh pakai negaranya pilih Indonesia tapi enggak bisa sama sekali dapat channelnya dan setelah saya pindahkan ke Myanmar negaranya itu bisa kenapa ya kira-kira Oke cara settingnya masih sama ya masih sama channel searchnya nah ini saya pindahkan ke Myanmar saya auto-search lagi ya saya klik yes nah disini saya baru dapat nah sudah munculkan ini saya searching ulang dan saya pastikan ini dapatnya banyak nih karena sudah pasang antena di luar buat kalian yang dekat pemancar bisa pakai antena dalam ya Oke saya dapat berapa channel tadi nih sekitar 40-an ya Hai dan untuk perpindahan juga tadi saya coba Hai enggak terlalu delay ya jadi bisa langsung Hai sekali di ini agak hitam dikit langsung dia ke channel yang kita tuju jadi enggak terlalu lama banget perpindahannya kayak setopok setopok yang pernah saya unboxing ada beberapa setopok yang dirinya lama baru dia muncul tapi kalau ini setelah kita klik Hai dia itu langsung muncul walaupun ada hitamnya tetap ada hitamnya dikit tapi enggak masalah nah ini ini berusaha ini udah lumayan udah bagus karena juga harganya enggak terlalu mahal saya beli di online enggak nyampe 200.000 malah ya oke dan setopok ini juga bisa untuk memutar YouTube ya dengan dongle dongle pastinya kita pasang dongle nya seperti ini saya pakai dongle MT7601 chipset nya boleh merah apa aja silakan kemudian masuk ke ethernet konfigurasi kemudian konfigurasi dan muncul lah WiFi WiFi terdekat kita nah disini tetapi ini masih belum tersambung ya kita pilih salah satu nah ini pakai handphone nih saya pakai handphone loh enggak pakai WiFi rumahan kita masukin passwordnya dulu untuk konfirmasi disini ada biru di remote saya tekan tombol biru kemudian kemudian link dan network connection sukses dan artinya udah terbuka dan artinya ini bisa terkoneksi ya lanjut kita tes dulu masuknya ke pojok sebelah kanan terbuka ada loading setelah loading nah ini terbuka wah ini ada you phone retube YouTube titube hmm mudah-mudahan ini you phone yang nggak bisa dipakai ya jadi ini berbahaya yang ini apa namanya situs dewasa oke kita masuk ke YouTube dulu seperti biasa buat kalian yang bingung cari tombol searchnya dimana ini ada merah search tinggal oke ya lalu dia muncul keyboard di layar kita klik aja yang mau kita play kemudian kemudian kita ke enter ya kalau sudah ke enter nih enter oke loading sedikit nah terbuka video yang sudah kita pilih tadi kita play salah satu apakah berjalan ada loading sedikit ya oke ini videonya videonya sudah berjalan exit yes ya jadi pengoperasiannya cukup mudah tapi tidak seperti YouTube di Android TV yang tampilannya itu lebih halus seperti handphone oke lanjut kita coba lagi videonya ini tidak bisa dibuka ya karena ini situs dewasa buat kalian yang punya anak kecil dan saya berharap ini tidak bisa dipakai saya coba dulu dan benar disini ada passwordnya saya coba pakai password yang biasa digunakan ya nggak bisa ya oke Alhamdulillah ini nggak bisa di akses jadi aman buat adik-adik kita anak-anak kita yang membuka setopok ini jadi udah diprotek jadi untuk YouTube dan tiktok aja yang bisa oke sekian dari saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati